Pemirsa dua tahanan Polres Batanghari yang kabur di LPKA Morobulian masih terus diburu tim gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari. Polisi memperingatkan bahwa kedua tahanan yang masih berkeliaran itu untuk menyerahkan diri. Dua tahanan Polres Batanghari yang kabur dari LPKA Morobulian masih terus diburu oleh tim gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari. Keduanya ialah Joko Purnomo tahanan kasus ilegal drilling dan Mat Tarjamin tahanan kasus kehutanan. Dua tahanan tersebut ialah sisa dari 24 tahanan kabur yang sudah diamankan dan menyerahkan diri. Direktur Eskrimu Polda Jambi Kombes Polkasuardi Irwan mengimbau agar kedua tahanan yang masih berkeliaran itu segera menyerahkan diri. Dirinya mengatakan kedua tahanan itu sudah dimonitor pergerakannya dan dalam waktu dekat pihaknya akan segera menangkap laku. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya akan memberikan tindakan tegas dan terukur jika tahanan tersebut memberikan perlawanan saat ditangkap. Jadi untuk tahanan pembatang hari yang sudah melaluikan diri ini sudah sampai sebulan ya, sebulan lebih. Awalnya ada 24 orang sampai saat ini, sampai terakhir beberapa hari yang lalu kita sudah aman. Yang terakhir ya, yang terakhir jadi sudah 22 orang yang kita aman kan. Ada yang menyerahkan diri, ada yang juga yang kita perangkap oleh tim kita. Nah ini ada sisa dua orang tahanan sekarang, yaitu adalah atas nama Joko Purnomo, itu adalah kasus ilang-ilang. Kemudian atas nama Mat Terjambi, kasus perutanan. Tinggal dua orang ini lagi. Kita sudah tahu pergerakan mereka sih kita sudah baca. Jadi sudah ada data di kita. Yang kemudian dalam waktu dekat kita bisa kita aman kan, tangkap. Jadi ya kita harapkan juga, ya mau ditangkap atau menyerahkan diri. Kalau keluarganya mau menyerahkan diri ya kita terima. Tapi kalau nggak mau menyerahkan diri kita sudah tahu. Pergerakan mereka kita sudah tahu. Tinggal kita tangkap waktunya.